Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gobra Group hari ini kita berada di jesa Jeblok kecamatan Talon Kabupaten Blitar ini kita akan menghidupkan kolte ini lama gak hidup teman-teman ya kemarin katanya mau bisa hidup tapi berebet-berebet ini kita cek kontaknya gak ada akhirnya juga gak ada ternyata akinya di belakang nih teman-teman yang sudah kita pasang akinya kita kontak kita cek kabel businya teman-teman ya untuk pengecekan busi dulu jadi yang kita lepas adalah kabel yang ada di pangkal atau yang di dilco ternyata nomor 4 ini nomor 2 ini ngetesnya saat mesin hidup teman-teman ya jadi akan gampang ketemunya oke langsung aja kita buka teman-teman ya itu yang positif busi nomor 4 yang mati ini rotornya kita lepas dulu kita cek pelatinanya ini untuk ngepaskan pinggulan teman-teman ya pinggulan dan sepatu kampas ternyata pelatinanya ternyata pelatinanya sangat rapat ini lor atau kita paskan pakai engkol aja ya ini yang bagian askrek yang kita putar nah kita paskan pinggulannya untuk as sama sepatu platina nah ini teman-teman ya ini kita coba lagi kalau bisa satu kali putaran teman-teman ya untuk mencari mana yang enggak renggang nah ternyata kerenggangannya sama ini teman-teman kayaknya ini kurang 2 lagi satu lagi satu lagi kerenggangannya sama berarti ini yang rusak yang minta diganti businya teman-teman ya tapi ini untuk platina kita setel lagi kita bersihkan lagi ya agar nanti enggak cepat enggak cepat rusak karena kita sudah terlanjur datang jadi ini kita service lagi sekalian ini kita service untuk platinanya tapi yang positif ini businya yang mati teman-teman ini mobilnya pincang gejalannya kalau busi mati teman-teman ya mobilnya mesinnya kalau itu pincang ya coba kita cek ternyata masih bagus teman-teman ini kita bersihkan aja ya ini kita lepas dulu platinanya sebenarnya ini ini kemarin kayaknya barusan digosok ini teman-teman ini ini seperti biasa ini seperti biasa kita lepas dulu kancingannya habis itu kita pisahkan nah ternyata platinanya masih tebal ini akan kita gosok sedikit aja memang agak berkerak tapi tidak begitu tebal keraknya seperti biasa teman-teman kita pakai ini kita pakai ungkal halatnya bisa enak kita pakai ungkal ini biasa dipakai untuk ngasah sabit untuk ngarit ini yang kita gosok titik temunya aja teman-teman ya untuk bajanya memang keras untuk kolte ya ini platina mahal untuk kolte 165 yang bagus ini akan kita gosok sampai merata sampai mengkilat karena terbuat dari stainless ini teman-teman ya dari baja asli ini kita ratakan pakai kertas gosok agar rata kalau cuma pakai ungkal kan masih kurang rata jadi semua ini kita haluskan pakai kertas gosok lur ya agar lebih rata dan bisa bertahan lama kalau kalau rata jangan lupa setelah digosok dilap teman-teman ya sudah sudah kita rakit lagi jangan lupa kancingannya harus dipasang karena kalau kancingan tidak dipasang ini mekar mingkupnya tidak rata tidak center karena ini yang menekan platina agar tetap rata dalam bekerjanya teman-teman ya nah kerjanya kan main nguno lor wah bengkelnya kok lor langsung aja kita pasang teman-teman ya ini bautnya juga ada dua kiri sama kanan cuman kalau untuk kolte untuk skrupnya harus dilepas teman-teman tidak 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 dikendorkan aja kalau yang lain kendorkan aja bisa untuk cari espas kendorkan aja bisa tapi kalau untuk kolte harus dilepas nah ini kita pasang pinggulannya teman-teman ya kita pasang pinggulannya as sama sepatunya kampas ini sepatunya kampas ya ini yang terbuat dari fiber nah penyetelannya ada di sebelah sini teman-teman ya jadi bertumpu pada skrup dan ini setelah kita setel baru kita kencangkan ya jangan lupa setelah di setel dikencangkan ini gapnya atau spasinya sekitar 0,2 ini tidak mau terlalu lebar ini teman-teman ya ini 0,2 aja jangan terlalu lebar karena asasnya masih bagus nah setelahnya ini teman-teman ya nah ini setelahnya bertumpu pada skrup kalau kita putar ke kiri dia akan lebih membuka dan ke kanan dia akan lebih mengecil ini kita tutup langsung aja ini businya tadi tidak kita syuting karena untuk mengganti busikan gampang aja was istimewir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati